Sutan Sejahrir menyimpan cerita saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan. Momen penting itu tidak dihadiri Sutan Sejahrir yang kelak menjadi Perdana Menteri Pertama Indonesia. Bahkan pada malam tanggal 16 Agustus 1945 ketika teks proklamasi dirumuskan, dia tidak terlihat di rumah laksamana Maeda. Saat itu yang hanya kabung Karno, Bung Hatta, Subarjo sebagai wakil PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian laksamana muda Maeda, Yoshizumi dan Nishihijima, petinggi Angkatan Laut Jepang yang pro kemerdekaan Indonesia, serta Miyoshi dari Angkatan Darat Jepang. Mereka semua duduk satu meja. Di rumah Maeda juga ada perwakilan pemuda, yakni Soekarni dan Hairul Saleh yang sehari sebelumnya menculik Soekarno-Hatta untuk dibawa ke rengas dengklok. Tampak juga Sayuti Melik, suami SK Trimurti yang merupakan orang dekat Bung Karno. Sejahrir menolak hadir dan memilih berada di rumahnya. Pada malam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan, beberapa orang sempat mendatangi Sejahrir sekaligus mengajaknya bergabung di rumah Maeda, namun ditolak. Jelas bahwa saya tidak bisa menerima ajakan mereka itu, kata Sultan Sejahrir tanpa menjelaskan lebih lanjut dalam Sejahrir, Out of Exil. Sultan Sejahrir sejak awal menginginkan proklamasi dipercepat. Sejahrir yang lebih dulu mendengar Jepang menyerah kepada sekutu akibat bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, langsung memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sejahrir ingin pada tanggal 15 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Dengan masa yang telah disiapkan, ia ingin bangsa Indonesia mendahului Jepang sebelum mengumumkan penyerahannya. Sejahrir juga tidak ingin kemerdekaan Indonesia hasil dari skenario Jepang, tapi hasil dari perebutan bangsa Indonesia sendiri. Pada saat itu Sejahrir menjadi yakin bahwa saatnya telah tiba untuk bertindak, sekarang atau tidak sama sekali. Sementara begitu mendengar kabar dari Sejahrir bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo mencoba memastikan kebenaran kabar tersebut dengan menemui Laksmana Maeda di kantor pusat Bukan Fu di lapangan Ikada. Dalam Soekarno biografi tahun 1901-1950, Maeda bersiap main golf saat ketiga orang tokoh pergerakan itu datang. Lalu dipanggillah Nishijima sebagai penerjemah, guna menjawab pertanyaan yang diajukan Bung Karno, Bung Hatta, dan Subarjo. Maeda memberi jawaban yang tidak jelas. Ia mengatakan belum ada konfirmasi definitif. Yang ia maksud adalah pesan radio Kaisar Jepang belum disahkan markas besar Angkatan Laut. Atas informasi yang didapat, Bung Karno dan Bung Hatta mengutuskan menggelar rapat Perdana Komisi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, esok harinya. Pada tanggal 15 Agustus 1945 itu Sultan Sejahrir masih optimistis bisa membuju Soekarno untuk membacakan proklamasi kemerdekaan di lapangan Gambir. Subadio, Ajudan Sejahrir berkeliling naik sepeda menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan. Namun, ternyata Soekarno diketahui telah memiliki rencana sendiri yang bertolak belakang. Sejahrir sontak marah. Di hadapan Subadio, Sejahrir menyebut Soekarno, seorang banci, demikian dikutip dari Soekarno biografi tahun 1901 sampai tahun 1950. Subadio yang mengajak teman kuliahnya, Subianto juga mendatangi Bung Hatta. Ia menyampaikan pemikiran Sejahrir terkait proklamasi kemerdekaan kepada Bung Hatta. Disampaikan bahwa kurang bagus kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Lembaga Komisi, PPKI, Bentukan Jepang. Hatta menolak dan itu membuat Subadio pamit pulang dengan gusar. Dengan nada jengkel Subadio mengatakan Hatta tidak termasuk mereka lagi karena tidak berjiwa revolusioner tulen. Karena kecewa, pada detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Sejahrir memilih bersikap pasif. Kendati demikian, saat mendengar para pemuda radikal yang dipimpin H. Erul Saleh merencakan penculikan kepada Soekarno Hatta, Sejahrir meminta Subadio tidak melibatkan diri. Sejahrir kurang yakin dengan gerakan penculikan yang ditempuh para pemuda. Namun, ia juga tidak berusaha menentangnya. Perintah Sejahrir kepada Subadio untuk tidak ikut terlibat. Aksi penculikan rengas dan klok mengakibatkan sebagian besar pengikut sutan Sejahrir menarik diri dalam dinamika pergerakan. Mereka mengambil sikap pasif. Sejarah akhirnya mencatat, tanpa kehadiran sutan Sejahrir, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di rumah Laksamana Maeda. Tanpa kehadiran Sejahrir yang telak menjadi Perdana Menteri Pertama Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan Soekarno Hatta di Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta. Terima kasih telah menonton!